Intro Shalom jembat Tuhan yang berhikmat Di dalam Amsal pasal 2 ayat 6 dikatakan Tuhan lah yang memberikan hikmat Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan Artinya Tuhan adalah sumber hikmat Tuhan adalah sumber pengetahuan Tuhan sumber pengertian kepada kita Membuat kita memiliki pengertian Tahu bagaimana hidup dalam kebenaran Mengerti, berhikmat Tahu langkah apa yang harus kita lakukan Ketika kita dihadapkan pada bujukan rayuan-rayuan si jahat Kita tahu kenapa kita bisa mengerti Karena Tuhan yang adalah sumber hikmat Sumber pengetahuan ada bersama dengan kita Dikatakan dari mulutnya keluar firman Allah Yang mendatangkan kepandayan Yang menjadikan kita pandai Tuhan yang menerangi pikiran Orang-orang yang tulus Orang-orang yang mentaati perkataan firman Allah Mendirikan firman Allah setiap hari dalam kehidupannya Orang-orang yang demikian Allah akan memberikan kemampuan pada pikirannya Untuk mengerti dengan tepat Mengerti dengan baik Apa yang baik, apa yang jahat Yang tidak berkenaan di hati Allah Amsal pasal 2 ayat 16 Menjadi tujuan Mengapa Allah ingin menerangi pikiran orang-orang percaya Ayat 16 saya bacakan kepada kita Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang Dan perempuan asing Yang licin perkataannya Supaya engkau terlepas dari jerat Kata licin perkataannya itu Dalam bahasa Ibrani Ada dalam kata kalak Sebenarnya artinya ada dua Smooth word Atau divide Kira-kira artinya begini Kata ini biasanya digunakan oleh pengrajin logam Kata ini digunakan untuk membentuk logam Palu digunakan untuk membentuk logam Sehingga sesuai Pelan-pelan, pelan-pelan terbentuk Jadi Wanita jalang Wanita asing Dapat membujuk Dapat merayu Dengan perkataan yang licin Kata-kata yang lembut Kata-kata yang Seakan-akan memberikan pujian Kata-kata dusta yang mempengaruhi Kesemuanya itu Tujuan adalah menarik perhatian kita Sehingga kita Berpaling Dari hati kepada istri kita Berpaling kepada hati orang lain Tujuannya itu Tapi firman Tuhan katakan Kalau kita memiliki hikmat yang datangnya dari Allah Kalau pikiran kita diterangi oleh Allah Maka kita dapat luput Di ayat 16 tadi dikatakan Lepas dari jerat Perkataan yang licin Sekalipun bujukan itu disertai dengan perkataan yang sangat kuat untuk merayu Tetapi anak-anak terang Yang tulus Yang hidup terus bersekutu dengan firman Dikatakan pikirannya akan diterangi Allah Memang perkataan Wanita asing Yang tadi seakan memberikan pujian Suami-suami mungkin Yang kurang mulai mendapat pujian dari pasangannya Tetapi kalau kita Setiap hari bersekutu dengan firman Tuhan memberikan kecerdasan pikiran Sehingga kita tidak terjerat Pada semua perkataan yang lembut Perkataan yang bisa menarik Merebut hati kita dari istri kita Kepada wanita lain Amsal 5 ayat 3 berkata Bibir perempuan jalan menitikkan tetesan madu Itu manisnya Lalu dilanjutkan langit-langit mulutnya licin Seperti ada minyaknya Perkataannya sangat kuat mempengaruhi Tapi tenang Kalau kita terus bersekutu dengan firman Maka firman itu yang akan menerangi pikiran kita Sehingga kita tidak terjerat Tidak terjebak Itu sebabnya di Amsal 2 ayat 7-8 Dikatakan Allah menyediakan pertolongan Bagi orang yang jujur Bagi orang yang tulus hatinya Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya Yang terus menghidupi firman Menegakkan kebenaran firman dalam kehidupannya Setiap harinya Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi mereka Dan kalau kita Tidak hidup dalam terang firman Allah Ada akibat yang dibicarakan Ayat 18-19 berkata Ayat 18 sampai yang ke-19 Di sana dikatakan Saya bacakan kepada kita ayat 18-19 Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut Jalannya menuju ke arwah-arwah Segala orang datang kepadanya Tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan Sesungguhnya mereka yang tidak tinggal dalam terang Allah Mereka akan berjalan dalam kegelapan Bahkan dikatakan tenggelam Kata tenggelam ini artinya Dia mengalami sesuatu yang hina Nama baiknya terhina Tidak memperoleh jalan kehidupan Rumah tangganya tidak lagi hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan sudah janjikan Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita Keluarga-keluarga jemaah Tuhan yang berhikmat Tuhan ingin supaya kita cerdas Jelas melihat apa yang baik Apa yang jahat Yang tidak berkenan Yang akan mendatangkan akibat buruk bagi rumah tangga kita Mendatangkan akibat buruk bagi diri kita Tuhan bilang kepada kita Cintailah kebenaran Tuluslah Dan hiduplah dalam kebenaran Tuhan mengasihimu Jadilah jemaat yang berhikmat Yang bersekutu dengan firman Allah Amin Sampai jumpa di video selanjutnya